Tadak, 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 tadak. Orang Indonesia yang mendadak kaya tanpa modal. Miliarder menjadi impian hampir semua orang. Orang kaya memiliki keuntungan untuk akses fasilitas dan kebutuhan yang lebih baik. Mereka memiliki modal kekayaan dan kesuksesan yang bisa diraih. Orang kaya di dunia seperti Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, hingga Jack Ma menjadi inspirasi banyak orang. Mereka memulai dari bisnis hingga mendapatkan banyak keuntungan. Tetapi tidak semua orang beruntung terlahir dari keluarga kaya. Ada sejumlah orang yang beruntung mendadak kaya tanpa modal dan ternyata mereka orang Indonesia. Yang pertama, Gozali Gozalu atau Gozali Everyday. Mendadak kaya raya berkat NFT atau Non-Fungible Token E-Commerce OpenSea. Yang mendapatkan keuntungan 12,6 miliar rupiah hingga sempat heboh menjadi syaratan publik. Gozali mendapatkan uang miliaran rupiah hanya dengan menjual foto-foto selfie. Bermula sejak tahun 2017 hingga 2021 dirinya yang hanya mengambil foto selfie untuk foto timelapse perubahan dirinya. Tetapi siapa sangka bahwa foto dirinya ini malah disukai oleh para kolektor. Yang kedua, Yuli. Seorang tenaga kerja bernama Yuli mendapatkan warisan senilai 1 miliar rupiah dari seorang aktor Taiwan bernama Chen Sung Yong yang merupakan majikanya. Sang aktor meninggal dunia di usia 80 tahun pada Jumat 17 Desember 2021 dan meninggalkan warisan senilai 2 juta NTD sekira 1,03 miliar rupiah kepada Yuli. Melansir dari Okezon, Senin 12 September 2022. Chen meninggalkan warisan itu kepada Yuli karena kebaikan wanita itu merawatnya semasa dia hidup. Yang ketiga, Sukadi. Pria bernama Sukadi yang berasal dari Bengkulu merupakan seorang nelayan yang menemukan muntahan ikan paus di tengah laut. Sukadi menemukan sebanyak 350 kg muntahan paus ketika mencari ikan di perairan Pulau Enggano pada Kamis 2 November 2017. Dikabarkan bahwa dia berhasil menjual 150 kg muntahan tersebut dengan total harga 3,3 miliar rupiah. Sedangkan saat itu Sukadi masih punya 200 kg yang dijualnya dengan harga 30 juta rupiah per kilogram. Berkat muntahan paus yang ditemukannya, Sukadi menjadi miliarder dalam seketika dari hasil penjualan benda yang tidak terduga itu. Yang keempat, Joshua Huttagalung. Kisah terakhir oleh Indonesia yang menjadi kaya raya adalah Joshua Huttagalung adalah pemuda dari Sumatera Utara. Joshua berhasil menemukan batu luar angkasa atau meteorit yang ternyata paling dicari para astronom dunia. Batu ini jatuh dan menimpa atap rumahnya pada 5 Agustus 2022. Berkat batu luar angkasa ini, Joshua kini menjadi seorang jutawan. Bagaimana tidak, batu tersebut menarik perhatian astronom dunia hingga berani membelinya sebesar 1,8 juta USD atau setara dengan 25 miliar rupiah. Joshua mengaku mendapat 200 juta rupiah untuk batu meteor. Adapun untuk perbaikan atap rumahnya yang rusak karena tertimpa batu meteor, dia menerima 14 juta rupiah. Sehingga total dia memperoleh 214 juta rupiah. Akan tetapi, Joshua menolak memberikan bukti pembayaran yang telah diterimanya. Wow, gimana nih kaum perebahan? Masih asik ngayal jadi miliarder? Break dulu ngayalnya dong. Subscribe Ruang Radio, selalu ada ruang untuk radio. Bye-bye!